Sampai jumpa di video selanjutnya. Dari Sandi memuji hasil lukisan dari Rifan dan menghubungi Rifan secara langsung melalui sambungan video call untuk memberikan apresiasi langsung. Dalam video yang diunggah di Instagram tersebut, Sandiaga Uno memuji sekaligus menanyakan harapan Rifan ke depan setelah dirinya viral. Video lukisan hasil karya Rifan tersebut diunggah di akun Instagram pribadinya, at Rifan Telmintes pada 2 Oktober 2021, kemudian direpost oleh Sandiaga Uno pada 29 Oktober hari ini. Keren banget. Nah, setelah Instagramnya viral, banyak yang DM minta dibuatkan lukisan serupa ya, betul? Iya, Pak. Jadi banyak banget yang DM minta dibuatkan gambar yang serupa. Apakah ini akan diseriusi nggak jadi sebuah usaha tambahan atau menjadi tambahan penghasilan? Saya berniat seperti itu. Misalnya, kalau buat gambar itu lumayan pendapatannya buat uang sangu tambahan. Harapan ke depannya saya akan tetap berkarya, masih berkarya terus. Terus harap ke depannya bisa memotivasi teman-teman di luar sana, rakyat Indonesia, agar tetap semangat berkarya. Nah, ini saya doakan sukses dan usaha ini bukan hanya bisa menjadi hobi dan menambah uang sangu, tapi bisa menjadi usaha yang membuka lapangan kerja buat para pelaku ekonomi kreatif lainnya. Siapa tahu nanti usaha yang dibuka bukan hanya bisa melayani dalam negeri, tapi juga luar negeri. Ya, ini sebetulnya requestnya sudah dari 4 pekan yang lalu, tapi mungkin kesibukan-kesibukan ya dari Pak Menteri sehingga kemudian baru diviralkan sekarang. Tapi kalau kita perhatikan itu bagus banget, bukan sekedar coret-coret sembarangan, tapi kemudian nama, dari nama itu bisa kemudian berubah menjadi lukisannya Pak Sabi. Ini keren banget sih. Kebayang nggak sih, ketika misalnya kita nulis nama-nulis nama itu kan mungkin ada aja yang nyelit gitu ya, hurufnya kurang atau apa, tapi ternyata ini bisa dilakukan oleh Rifan, sayangnya kita nggak tahu kemudian berapa lama ini prosesnya bisa dibuat seperti ini ya. Tapi ya yang jelas harus terus diapresiasi, apalagi kemarin baru sumpah pemuda ya, jadi kita harapkan ini juga bisa memacu kreatifitas dari para pemuda lain begitu melihat hasil karya dari Rifan ini. Nah Rifan, Zileniel asal Boya Lali ini, mampu mengasah bakat dan kreatifitas menjadi karya yang ciamik serta viral di media sosial. Ini membuat netizen takjub dan ingin memesan karya serupa. Sosok Rifan menjadi viral di media sosial, terutama di Instagram. Tidak hanya wajah menparkraf Sandiaga Uno, namun sejumlah selebritas tanah air turut ia lukis. Rifan mengaku manfaatkan momen melukis itu untuk tambahan uang jajan. Rifan juga memiliki harapan tetap dapat berkarya ke depannya dan bisa memotivasi dan memberikan semangat untuk semua masyarakat Indonesia untuk terus berkarya. Terima kasih telah menonton! 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 Nah, berikut komentar mereka! Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!